Intro Poco meluncurkan X-series terbarunya di Indonesia yaitu Poco X5 5G nih Ini tuh penerus dari Poco X3 NFC dulu Biasanya kan hape Poco selalu mengedepankan performa tinggi dengan harga lebih terjangkau buat anak-anak muda Tapi pas video ini dibuat, saya belum tau harganya Ehm gak apa-apa, kita sekarang coba unboxing dan hands on dulu hape ini Baru mungkin kita bisa tebak-tebak kisaran harganya ya Oke pas dibuka boxnya kita bakalan dapetin sebuah kotak tipis nih Yang isinya ada SIM Ejector, lalu ada sticker, buku manual Sambutan dari Head of Marketing Poco Indonesia, ya Bung Andi Dan sebuah jelly case yang warna bening Setelah itu ada unit Poco X5 nya nih dibawahnya nih Terus terakhir ada kepala charger 33W Dan sebuah kabel type A to type C Nah sekarang langsung aja kita bahas hape ini dari desain, spesifikasi, dan fiturnya juga Untuk unit yang di tangan saya ini warnanya adalah hijau Dan hijaunya ini menurut saya cakep ya Agak gelap dan bikin keliatan elegan Dia itu desain kameranya familiar ya Dan menurut saya ini lebih bagus sih dibanding desain kamera Poco F4 kemarin Kalau untuk bodinya ini finishingnya doff, halus, mirip sama EG Mate gitu Dan ini yang bikin kesannya cukup premium Di samping sini ada tombol volume, tombol power Ya yang berfungsi sebagai fingerprint scanner juga Ini langsung kita tes fingerprintnya ya Fingerprint scannernya ini beda sama hape-hape yang biasanya ya Karena yang biasanya tuh rata Ini kan seperti tombol biasa gitu Terus di sisi atas ini ada audio jack Terus ada infrarednya juga nih Buat jatiin remote Di sini ada slot SIM card Tipe slotnya hybrid Di bagian bawah ada port type C sama lubang speaker Speakernya ini cuma satu ya Jadi nggak stereo Oke ke bagian layarnya ya Poco X5 ini pakai desain punch hole Jadi keliatan modern Terus untuk bezelnya sih standar aja ya Dan bagian dagunya lebih tebal dari samping kiri kanan dan atas Jadi nggak simetris juga Tapi it's oke untuk mid-range Tapi untung panelnya bagus ya Panelnya ini dia pakai AMOLED Kalau refresh rate-nya 120Hz Bisa set standar 60Hz Bisa juga maksimum 120Hz Jadi karena pakai panel AMOLED ini Dia jadi ada fitur always on display-nya Nah fitur always on display-nya menarik nih ya Banyak sekali pilihan-pilihan grafisnya ya Bisa kalian pilih sesuai selera kalian Ini saya coba pilih yang ini ya Lucu nih Tuh Keren ya Terus Oh disini ada pilihan notification effect juga Nah ini Cakep nih Jadi kalau ada Telepon masuk Atau mungkin Notif SMS Whatsapp masuk Kita bisa pakai Efeknya ini Untuk user interface-nya Dia pakai MIUI versi 13.0.1 Android versinya masih Android 12 ya Belum Android 13 Semoga aja bisa cepat dapat ya Dimana kebanyakan smartphone yang meluncur tahun ini kan Udah pada pakai Android 13 Terus untuk disini connection Ada NFC ya Terus di control center style-nya ini Saya baru lihat nih Dia bisa pilih antara old version sama new version Jadi kalau old version gitu Nah ini status bar-nya Sama Notif-nya disini Digabung Tapi kalau new version itu Ditarik disini Keluar notif-nya Kalau dari sini Keluar Control center Oke terus untuk varian yang saya pegang ini Kita cek RAM-nya Ini RAM 8GB Dia menggunakan Chipset Snapdragon 695 5G Storage-nya 256GB Kalau varian lain Saya gak tau ada apa enggak ya Tapi nanti kita cek pas launchingnya aja Oh iya RAM-nya ini ada Fitur namanya Memory Extension Nah ini pilihan memory extension-nya Bisa up to 5GB Oke jadi untuk chipset 695 5G ini Memang kami udah berapa kali mencoba HP dengan chipset sejenis Dan performanya memang Udah baik untuk HP di kisaran harga 3-4 jutaan ya Ya bakalan populer kayak 720G dulu lah Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan chargernya itu 33W ya Oke sekarang kita bagian kameranya Kameranya ini Yang menarik dia setupnya triple camera Dan menariknya dia Itu masih ada kamera ultrawide-nya ya Dimana banyak brand yang menghilangkan kamera ultrawide Kamera ultrawide-nya 8MP Kamera utamanya 48MP Dan dia ada kamera makronya 2MP Tuh Kita lihat-lihat UI kameranya ini Di atas ya ada HDR-nya AI Terus disini ada pilihan Bermacam-macam settingan Dia ada mode Pro juga untuk fotonya Terus bisa untuk scan dokumen Ini scan dokumen bukan sih Ya scan dokumen Untuk videonya Nah kita lihat Bisa merekam hingga Full HD 30fps aja Untuk videonya menarik Dia bisa merekam video makro Di resolusinya 720p 30fps ya Terus untuk fitur portraitnya Portraitnya ini bisa ngatur F-nya ya Cuma gak ada pilihan 2x Jadi cuma pake lensa 1x-nya aja Terus dia ada fitur night mode juga Night mode-nya bisa 2x nih Sayangnya gak ada ultrawide-nya ya Kalau ada kan lebih cakep Disini ada mode 48MP juga Shot video mungkin buat konten-konten TikTok atau Reels Panorama slow motion Slow motion-nya Gak ada pilihan Gak ada settingan resolusinya Terus untuk kamera depan Dia beresolusi 13MP Ini beberapa sampel kameranya ya Nanti untuk pembahasan dan opini Yang lebih detail mengenai hasilnya Tungguin aja video review lengkapnya aja Oke itu dia tadi Unboxing dari Poco X5 5G Kalau saya lihat sih Hape ini kayaknya Saingannya itu dari Samsung ada A23 5G ya Kalau A23 5G kan bisa di harga 3999 Ekspektasi saya sih harga hape ini bisa sedikit lebih murah lagi Mengingat Poco biasanya selalu kasih harga yang lebih terjangkau Harganya nanti kami update di kolom deskripsi Nanti video review lengkapnya bakal kami bikin juga Tapi perlu kami coba lebih lanjut dulu Yaudah pantengin aja Dan ditunggu aja videonya di channel ini nanti Terima kasih telah menonton